Tanya jawab, pola hidup sehat, banyak ini soal denyut jantung. Saya ikut olah nafas, denyut jantung hanya 76-80. Dan tarik nafas tidak plong, dan saya rasakan pusing dikit. Denyut jantung 76-80. Saya ikut miwab dua, denyut jantung paling tinggi 68, sesekali 74. Masih nanya lagi, jantungnya normalnya berapa? Saya sering di bawah 60, gimana? Banyak-banyak denyut jantung hari ini. Denyut jantung, sebenarnya kalau teman-teman itu mau nanya apa saja, kita hidup di zaman yang hebat. Apalagi pertanyaan serupa pernah saya rekam. Denyut jantung jarot. Semua pertanyaan tadi pernah ada tanya-jawab. Olah nafas ada masalah jantung. Bisa juga di autonomik nervous system. Lalu, pasang ring jantung apa boleh ikut olah nafas. Waktu menjelaskan boleh apa tidak itu, dijelaskan normalnya berapa. Denyut jantung, atau tekanan, ya paling bagus ya denyut jantung. Denyut jantung, waktu membahas, termasuk membahas modul Wim Hof. Itu denyut jantung dibahas. Tapi paling tidak, yang ketika ada jantung jarot ini, file-file yang pernah membahas. Denyut jantung itu ringnya lebar banget, 60-100 ketika orang dalam kondisi duduk. Waktu tidur mungkin 60-70, maka bisa sampai 50-70. Ringnya lebar. Ngobrol, ngomong begini saja bisa 100. Karena ringnya itu 60-100, maka tadi yang tanya saya hanya 70-80. Itu ideal banget. Maka harus tahu ringnya dulu. Ini atas bawah berapa? Atas berapa? Dalam kondisi duduk. Begitu duduk saja, bicara, kenceng, cepat. Waduh, naik pasti seratusan. Tare, buang, tare, buang. Apalagi sambil mikir, naik. Nggak usah ngapain-ngapain. Kepikir, kolektor datang, duduk-duduk, kenceng. Mertua mau datang, kenceng. Tapi kalau nggak ada masalah pikiran, jalan kaki, 100-110. Lari, 130-an. Ketika orang treadmill, itu 115-140. Malah dijaga supaya tinggi. Apa yang terjadi kalau orang lari, treadmill? Itulah namanya pulsa aerobik. Untuk bakar lemak. Untuk bakar lemak, maka lari. Treadmill itu sudah diatur, mau yang otomatik atau yang manual. Tapi perhatikan denyut jantungnya harus di atas 115. Maksimum ada. Makanya kalau orang aerobik, biasanya masukkan data, nama, umur. Kalau pakai otomatis, dia akan atur. Antara 130-140. Tapi minimalnya 115-an. Itu bakar lemak. Jadi ada yang gemuk, mau kurus, ya treadmill. Atau lari. Sampai dadanya panas, nggak kuat. Pelan lagi. Lari lagi. Dadanya panas. Pelan lagi. Lari lagi. Karena untuk bakar lemak, itu denyut jantung 115-130. Anda diabet, habis kemo, badan kurus. Ya jangan denyut jantung di atas 115. Apalagi diabet, gulanya tinggi. Anda cukup 105-115. Makanya apa? Sepeda santai, jalan kaki pelan-pelan, jalan cepat sebentar, jalan normal, jalan kaki. Itu nanti pulsanya 110-an. Itu bakar gula. Jadi gula yang dibakar. Kenapa kalau hari kencang bakar lemak? Karena gula itu cuma 8 ATP. ATP itu satuan energi. Untuk disinkronkan dengan satuan energi. Lemak itu 32. Makanya orang yang misalnya low-carbo. Nggak lemes Pak Jarot. Nggak makan nasi, bakmi, roti, jajan pasar, tepung-tepungan. Nggak lemes Pak. Kan saya makan lemak baik. Sehari bisa 1-2 apukat. Salmon, kalau nggak lagi mahal. Nggak punya uang. Ikan kembung. Atau mau gampang praktis. Ya sudah. Omega-3. Sama VCO. Punya ikan. Itu kan lemak-lemak baik semuanya. Itu di metabolisme. Metabolisme lemak. 32 ATP. Mana ada lemesnya. Mau gula 60 juga nggak lemes. Asal metabolisme lemaknya bagus. Makanya saya juga kadang menyarankan yang punya duit coba tes DNA. Metabolisme lemaknya bagus. Nggak usah khawatir gula drop. Kayak Dr. Mira itu gula 60-50 nggak lemes. Padahal dulu dia gulanya 400-an. Dia dietnya keto fastosis. Diet keto fastosis beda dengan diet keto yang lain. Karena ada yang mengajarkan diet keto itu nggak makan sayur. Bahkan bumbunya mecin aja. Sebab bawang, berambang itu ada gulanya. Gula yang diberambang, bawang, kencur, jahe itu sedikit banget. Yang pasti hanya mungkin 100 kalori sehari. Kita butuh 1.500. Padahal bumbu itu banyak antioksidannya. Nggak dimakan. Ya inflamasi. Nyeri sana, nyeri sini. Inflamasi. Bisa jadi rusak sana, rusak sini. Jadi bumbu-bumbu herbal itu dimakan bukan berarti makan bumbu. Jadi ya masak daging jadi kasih bumbu. Baik lagi soal denyu jantung. Jadi kalau mau bakar gula, jangan di atas 115 olahraganya. Maka jangan lari, jangan treadmill, tampak kurus. Kita hanya bakar gulanya saja. Jadi kalau denyu jantung tadi, maka pertanyaan lain langsung kejawab. Kalau 70 bagaimana? 80 bagaimana? Nggak masalah. Anda mungkin lihat saya kali itu. Kenapa ada jantung-jantungnya 100 itu? Benar-benar saya ketinggian. Harusnya lagi olah nafas gitu ya. 90, 100. Makanya tadi kan saya didemo. Atau Anda lihat rekaman yang lain juga ada. Karena tadi nggak saya rekam. Lalu olah nafas. Saya bilang, ini 90 ya. 95 ya. Saya mau turunkan di bawah 90. Nggak caranya gimana menurunkan. Karena 95 ketinggian. Habisnya kalau bisa itu ya 70, 80 itu ideal. Tapi sampai 100 ini nggak masalah. Buangnya pelan-pelan. Tarik, terus buang. Pelan. Apalagi sambil buang, sambil tarik, bayangin. Duduk di bawah pohon. Di pinggir danong. Angin berhembus. Ingat kata-kata yang saya buat, yang saya post sebagai audio, olah nafas, ketenangan batin. Itu kan ada. Tarik nafas pelan, buang pelan. Bayangkan duduk di bawah pohon. Di pinggir danong. Itu kayak orang. Kalau penghayatannya sungguh-sungguh, Anda bisa kayak merinding. Sering ngerasain angin dari danong yang kayak basah. Kering padahal. Kalau Anda olah nafasnya kayak sampai level meditasi membayangkan benar, ya denyut jantung langsung seret. 70 atau 80. Kalau nggak banget-banget. Paling nggak kayak saya sering tunjukkan, ya dari 95, dari 94, turun-turun-turun 85, 87. Oh, udah cukup. Bahkan sebenarnya kalau 100 pun nggak perlu diturunkan. Jadi yang 60. Nah, sekarang pertanyaannya. Saya biasanya 60. Sesekali 74. Selama di atas 60 aman. Saya sering cek berkala, Pak, di bawah 60. Itulah yang sering. Kalau mau jelas panjang lebar, karena sudah pernah ada workshopnya. Renyut jantungnya rendah, tekanan darahnya rendah. Ketik saja tekanan darah rendah jarot. Jadi pada WA saya, 4 jam lagi baru dibaca, belum itu dijawab, ketik di YouTube, langsung muncul. Anda mau tanya apa saja, tekanan darah rendah jarot. Muncul. Yang pernah direkam, modul untuk tekanan darah rendah. Dijelaskannya 30-40 menit. Langsung praktek. Sama juga yang misalnya, aduh, Pak, saya bangun tidur, sudah 105, Pak. Ya ketik saja. Tekanan darah tinggi jarot. Jadi sebenarnya banyak hal, ribuan file sudah saya rekam, ini ada tekanan darah tinggi. Pak, saya ada masalah jantung, olah nafas yang mana? Olah nafas, jantung, jarot. Kalau yang misalnya, saya ginjul, saya emperdu, kok enggak ada filenya? Karena itu termasuk yang umum, pakai modul biasa, enggak masalah. Jadi begitu, Anda ketik saja, ada masalah jantung, tanya jawab 22, tanya jawab 28, itu berarti dulu kita pernah ada tanya jawab juga, satu file cuma 5-7 menit. Itu masalah jantung. Jadi sebenarnya bisa bertanya, bahkan ini di luar topik, di luar topik, mertua, jahat, jarot. Anda mau tanya mertua saya, jarot juga muncul, sesi-sesi saya, di mana mertua dan ipar, jahatin saya. Anda mau tanya apa lagi? Keuangan, pernikahan, jarot. Ini di luar tema, tapi saya hanya menunjukkan saja, Anda bisa tanya saya, apa saja loh? Ini saya mengajar mengenai kesepakatan keuangan dalam pernikahan, kesepakatan keuangan dalam pernikahan, uang dalam pernikahan, rahasia pernikahan yang diberkati, mengatasi konflik pernikahan. Jadi sebenarnya, nggak tahu ya, saya sudah berapa ribu file, tapi yang pasti, yang nggak semua tema ya. Mau tanya animasi jarot juga ada, karena saya direktur animasi, tapi paling nggak masalah pernikahan, paling banyak, masalah keluarga ya, parenting paling banyak, lalu pernikahan, kesehatan, olah nafas, itu bidang-bidang yang memang saya peluti, Anda bisa tanya saat Zoom, bisa juga tanya pada waktu, yang sudah di-upload. Tadi kalau darah rendah, walaupun di sini sudah diterangkan panjang lebar, tapi juga saya jelaskan singkat saja, yang pas mendengar rekamannya ini. Tekanan darah rendah, simak di sini, karena ada prakteknya sekalian, olah nafasnya sekalian, maka yang tekanan darah rendah, lo dikasih nama jarot, tekanan darah rendah, jarot. File yang ini, tekanan darah rendah, jarot. Maka, olah nafasnya, yang water breathing saja, menuju ke normal, atau Wim Hof. Karena kalau olah nafas Wim Hof, banyak yang naik-naik, termasuk kayak saya, maka sengaja saya pas begitu buang nafas, tak buang pelan-pelan, kayak bergesis, mulai tarik nafas, bayangin di bawah pohon, turun, lima-sepuluh poin lumayan. Kalau sekarang tekanan darah rendah, ya kan tadi Wim Hof, karena sering Wim Hof ini, mau satu atau dua, banyak orang yang naik. Makanya kalau yang rendah, gunakan ini, yang tinggi saat Wim Hof, ya relaksasi itu sebenarnya menyeimbangkan. Makanya saya, kenapa saya pasang, di dalam olah nafas Wim Hof, versi pola hidup sehat, ada relaksasi di tengah-tengahnya, antar rit. Sedangkan di olah nafas ritme, nggak ada. Karena ini metode yang paling aman, termasuk orang yang punya tekanan darah tinggi. Maka saat pasang oksi dan tekanannya naik, waktu relaksasi itu, turun lagi. Tarik buang, tarik buang, naik lagi, nggak masalah. Nanti ada relaksasinya, itu katup pengaman sebenarnya. Maka bagi yang rendah, olah nafas itu misalnya, dampaknya berapa Pak? Memperbaiki tekanan darah. Ya katakanlah 10%, maka jalan cepat 20%. Saya mau mengatakan bahwa olah nafas ini bukan yang paling hebat. Makanya pola hidup sehat. Ada olah nafas, ada olah raga, olah menu, olah makan, olah tidur, dalam kasus tekanan darah rendah, kalau mau lebih cepat, ritme jantungnya membaik, Anda harus lagi jalan cepat. Jalan cepat yang kira-kira kalau punya oximeter, oh begini ini 100, 110, atau begini 100. Kalau misalnya jangan-jangan jalan pelan-pelan. Masalahnya orang tekanan darah rendah itu kan makan pelan, beol pelan, mandi pelan, jalan pelan, yang lain cepat, 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 cepat. Udah, tenang aja lah, pelan-pelan aja lah. Maka betul-betul Anda membiasakan jalan cepat. Anda nanti hidup ini lebih cepat. Jangan terlalu pelan. Mikir pelan, keputusan pelan, jalan pelan. Nanti pasangannya yang gregeten. Ayo cepat, Pak. Ayo cepat, Pak. Pelan, ragu-ragu. Pelan, ragu-ragu. Maka ketika diubah mindset-nya juga, kebiasaannya. Maka nanti berarahnya normal. Karena otaknya normal, pikirannya normal, jiwanya normal. Karena mati, bukan selama ini nggak normal. Mungkin serba pelan. Kepelanan hidupnya. Nggak ngoyong. Nggak punya target. Ya udahlah, hidup ini dijalani aja lah. Nggak target-targetan. Nanti malah stres. Perlu stres dikit. Target nggak kecapek. Duk-duk-duk. Kebanyakan stres. Darah tinggi. Aduh, hidup. Maksudnya nggak mau, Pak Jarot. Nggak punya target-target. Hidup dijalani. Santai. Tenang. Pak Jarot, oh, jokong rungsung, Pak. Orang Jawa bilang begitu. Ngomong cepat. Jualan cepat. Cepat. Enak, Pak. Urik, Pak. Halo, nalon. Baik. Begitu di tes tekanan darahnya. Iya, Pak. Saya rendah. Lagi mana mau tinggi. Makan pelan, jalan pelan. Beol pelan semuanya pelan. Hidup pelan. Kayanya juga pelan-pelan. Malah nggak pengen kaya dia. Aduh, Pak. Pokoknya hidup ini disyukuri. Itu bener nggak salah. Ada yang malah nggak pernah bersyukur. Jadi, Anda yang rendah-rendah ini naikin dikit dengan berbagai cara. Karena emang sebenarnya pola hidup. Ketika pola hidupnya berubah, mindset-nya dapat, udah. Jantung kan ngikutin hidup kita. Jantung ngikutin kegiatan atau ngikutin pikiran. Pikirannya nggak tenang, dug, 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 dug. Pikirannya tenang, pelan. Nah, ketenangan ini. Itu loh maksudnya. Jadi, Anda kalau misalnya, ah nggak, Pak. Tapi sebenarnya gini. Saya kemarin baru ngobrol sama dokter. Dokternya sendiri itu, tekanan darahnya itu 60, 70, paling tinggi 80. Saya kalau 100 aja, pusing, Pak. Terus gimana? Ya, karena saya sendiri kebelahan tekan darah rendah. Jadi, sebenarnya juga orang itu memang idealnya itu kan di 70, 80, minimal 60, maksimum 100 dalam kondisi duduk. Tapi saya ini kalau duduk 100 aja, pusing. Orang lain, ya, 120 kagak pusing. Ini kita bedanya jantung ya. Nah, kalau tekanan-tekanan, ada orang yang 130 pusing. Ada yang teman saya sampai 200 baru pusing. Hampir 200, 180. Waduh, kayak pusing nih. Tunggu sebentar. Ini ada, saya punya alat nih, tekanan darah. Wih, bener, 185. Mau ke mobil gitu kan. Nggak usah. Tapi ngomobil, ambil obat. Nggak usah. Coba, olah nafas. Jadi, yang biski breathing, buangnya lebih panjang, menurunkan. Narik buangnya, nariknya lebih panjang, tapi disarankan sama aja. Satu, satu, dua, dua. Kayak bimpov. Itu menaikkan. Jadi, sebenarnya yang normal, di 60, 90. Yang bawah, olahraga jauh lebih cepat. Coba belajar hidup ini lebih fight, lebih semangat sedikit. Jangan rimoh-rimoh banget. Supaya denjur santungnya ya naik dikit-dikit. Ya.